Rekaman CCTV ini merekam detik-detik seorang pria tega mencuri barang-barang milik sekolah Yayasan Ira di Jalan Pertiwi, Kecamatan Percut Setuan, Kota Medan. Dalam video berdurasi 3 menit tersebut, terlihat seorang pemuda yang datang dari warnet depan sekolah langsung memajat pagar sekolah dan menuju ruangan komputer. Dua unit perangkat komputer lengkap bersama monitor, CVU, dan keyboard berhasil diangkut. Tak lama kemudian pencuri juga kembali lagi dan ia mengambil dua unit kipas angin di dalam ruangan sholat dan ruang kelas. Nur Hidayah selaku Kepala Sekolah Yayasan Ira Medan mengatakan peristiwa pencurian terjadi pada Kamis pukul 1 dini hari. Dari rekaman CCTV terlihat ciri-ciri pelaku kurus tinggi, memakai jaket berwarna hitam dan penutup kepala. Namun wajah pelaku tidak terlihat. Pelaku terlihat datang dari dalam warnet yang ada dekat dengan lingkungan sekolah. Akibat pencurian ini, yayasan sekolah mengalami kerugian. Pihak sekolah sudah melaporkan pencurian ini pada polisi.